Pemirsa Presiden Joko Widodo mengunjungi Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu Pagi. Di Stadion Sijalak Harupat, PSSI tengah melakukan seleksi pemain timnas jelang Piala Dunia U17. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu Pagi, 12 Juli 2023. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menpora Dito Aryotejo, dan beberapa pejabat lainnya. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Joko Widodo melihat secara langsung seleksi pemain sepak bola untuk tim nasional usia di bawah 17 tahun yang dilakukan oleh pelatih timnas U17 Bimasakti. Presiden mengapresiasi adanya seleksi tim nasional usia dini yang dilakukan PSSI tersebut karena pembinaan sejak dini harus dilaksanakan agar bibit unggul untuk sepak bola bisa terus dibina. Yang pertama tujuan untuk melihat renovasi Stadion Sijalak Harupat yang telah selesai dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kemudian yang kedua saya ingin juga melihat peninjau proses seleksi pemain untuk Piala Dunia U17 B187. Satu, dua, tiga, itu diambil. Saya kira proses-proses seperti ini yang saya harus memberikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U17. Saya kira manajemen di bawah PSSI, di bawah Pak Riktohir ada sebuah perubahan total sehingga saya ingin melihat. Rasa itu yang ingin saya sampaikan. Rencananya Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17, namun pihak FIFA akan melakukan verifikasi seluruh stadion di Indonesia dan pemerintah belum bisa menentukan stadion mana saja yang akan dijadikan venue pertandingan.